Cikul eh Fatalnya itu tadi, ini kayaknya pintu masuk Eh bukan kan Minta payung, padahal Padahal gak hujan Terima kasih telah menonton Halo YouTube, kembali lagi bersama kita Laki Binidolan, Laki Binidolan yang jalan Siapa yang gak tau Kota Lembang yang ada di Kabupaten Bandung ini Kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu destinasi yang ada di Lembang Tempatnya di utara Kota Lembang, namanya itu Orchid Forest Cikul eh Dari Kota Lembang itu gak gitu jauh sekitar 20 menitan Dan bagaimana lokasi dan tempatnya, yuk kita simak videonya sampai habis Berapa nih? Berapa nih Mampong? Temud savior ke Orchid Forest, di tiketnya Rp47.500 per orang Nara nya Rp10.000 jadi dua orang jadi Rp105.000 ini tiket masuk Orchid Forest Cikule totalnya itu tadi Rp47.500 rp100 per orang dan tiket mobil parkir Rp10.000 per mobil kita menuju ke sana ini jalannya keren sih ini Orchid Forest apa tadi B ya parkir B nggak tahu bedanya apa coba kita lihat kita naik dulu ke atas nih ya Orchid Forest A, parkir A tadi banyak bis sih di parkir B oke ini kayaknya pintu masuk ya bukan deh bro ini karyawan ini dia Orchid Forest Cikule area parkir A kita masuk ke dalam ada parkirnya di dalam nih hari libur kali tadi di bawah lebih rame ada bis-bis A yang di bawah B bedanya apa sama di sini kalau di bawah itu buat itu buat apa camp oh buat camp sini memang untuk wisatanya fotonya Oh ya oke nggak salah berarti ya gimana parkir A di depan di bawah nggak ada maksudnya ada di Orchid Forest Cikule kita sekarang ada di Orchid Forest Cikule mau menjelajah dulu ke dalam guys ada apa aja ya di Orchid Forest Cikule nah ini pintu masuknya di pintu masuknya disuguhkan ini apa nih bonsai ya bonsai 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 keren-keren ya ini batang ini batang kayu kan ini berapaan kayak gini Pak itu 250 ini beda-beda ya harganya ada batangnya ada potnya beda yang paling mahal yang mana Pak ini buat netizen Pak yang paling mahal berapaan ada yang 1,3 ya itu gimana tuh model yang buat dia mahal apa oh usianya sama bentuknya kali ya ini ini Pak oh ini bentuk ini bentuknya dari kayu ya iya kayu ini setengah kosnya mungkin kalau ngangkat dengan sebelah tangan nggak angkat oh berat ya ini cool kayu udah lagi kayunya cuma ada tiga jenis yang bisa dibikin buat kayak gini ini yang satu juta lebih yang satu koma tiga itu satu koma tiga satu koma tiga guys 1,3 guys oh ini oh ini yang kalau gede itu bisa dibentuk-bentuk itu ya ini masih keluarga pikus sih kalau pikus penjaminnya hal ingin terus elgennya kayak umum ini keluarga pikus oh jadi ini ini icon Cikole istilahnya jadi tempat apa namanya potnya itu potnya kayu ya dibuat dari kayu akar ya akar atau kayu sih pangkal pangkal ya ada akar ada pangkal dari pangkal ke akar jadi ini khasnya Cikole potnya begini nih oke sekarang kita ke pintu masuk untuk dapat attention perhatian tiket masuk harap di bawah wajib ini pintu masuknya The Wonderful Indonesia Orchid Forest Cikole nah ini mapnya map kita kita dimana nih dimana sih oh ini nih kita disini ini beberapa tempat spot-spot foto dan juga tempat bermain anak-anak tuh ada rabbit forest flying fox dan lain-lain ayolah kita jelajai semuanya jadi siapkan tenaga kaki semua mental hehehe emang udah siap mental hehehe hehehe udah terlatih wooo udah terlatih hehehe wooo kan diajain anaknya wooo hehehe hehehe jalur khusus jalur antrian pengecekan tiket wah ini nih ama ke sini ee uuh ooo ee 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 hahaha Di bawahnya ada shuttle buat diantar parkir, udah beri jam. Oh iya, dari bawah ke atas nanti buat itu. Terima kasih, Mas. Itu, ini kalau hujan nih, boleh payung. Ini payung dijual, Mas? Rp50.000 di jual. Emang dijual atau sewa? Dijual. Oh, dijual. Kalau hujan, boleh pakai payung Rp50.000. Payungnya keren sih, payung transparan gitu. Kalau gitu, kalau gitu kita nggak punya payung. Kan ada payung di mobil. Itu kan payung kecil. Nggak apa yang bagus. Minta payung, padahal nggak hujan. Cuman, kenapa payungnya keren? Rp50.000 ya, Bah? Rp50.000 ya. Ini transparan kan payungnya? Ada tulisan orcit. Oh, sebagian, kayak jadi ole-ole ya? Ini transparan ya? Coba buka. Muda. Eh, keren sih. Yaudah lah. Ini pintu masuknya. Kita lihat dulu nih arahnya. Aspa, Asia, Musul. Oke, arahnya di sana. Ini ke bawah kayaknya jauh sih. Tadi karena kita lihat di parkiran B itu, sekitar hampir 1 km dari parkiran A. Makanya dia ada free shuttle buat naik lagi ke parkiran A. bisa naik lift ya. Bisa naik lift ya. Naik lift? Itu, itu ya. Souvenir shop. Yang mau beli souvenir tuh. Pertama ada area Rafflesia. Itu kayak ada rumah, rumah mini gitu ya. Rafflesia. Rumah hobbit apa rumah mini? Ke sana, di ujung. Rumah Rafflesia Arnoldi. Bunga ya? Ayolah, skip aja. Masih banyak spot lain. Ya, takutlah nanti kita ngosong-ngosong. Buatnya mushalat. Ini ada mushalat wanitanya, khusus wanita kayaknya. Keren juga sih tuh desainnya. Kayak bangunan-bangunan Jawa gitu ya. Teras, papik. Nah ini ada juga, apa ya, untuk foto kayaknya. Beserta properti-propertinya. Tuh, ada keranjang bunga, matras kulit. Kayak piknik, 40 ribu. Jadi, konsepnya itu kayak di luar negeri gitu. Ada keranjang-keranjang model Eropa gitu lah. Tere, tete, 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 tete. Nah ini, ini apanya, apa namanya, food corner. Agar ganya. Oke. Wih, tempat nongkrong yang asik ya. Kayaknya, pengen betah, bikin betah seharian sih, kalau duduk di sini. Food corner. Ini juga. Nah ini, kayaknya area tempat pertunjukan. Jadi mungkin kalau ada acara-acara, tempat ngumpulnya di sini. Itu panggungnya. Panggungnya mini gitu. Mini gitu, guys. Ini ada, jual pastry. Sosis, makanan-makanan western. Keren ya, desainnya. Ada macam-macam muntah. Memang besa, high love story. Jadi ini restonya, tempat-tempat nongkrongnya, ala-ala, ala-ala Eropa. Hei, asik ya. Asik ya, asik. Yang perlu diperhatikan, kalau kita ke sini itu, kalau kita bawa orang tua, karena banyak trek yang naik dan turun, makanya harus diperhatiin, energi dan stamina dari orang tua kita. Sebenarnya ada si, shuttle yang membawa, tapi dia nggak turun sampai sini. Hanya beberapa jalan tertentu. itu namanya shuttle emergency. Tapi kalau untuk turun sini, kita harus butuh effort dan, kayaknya lumayan luas sih tempatnya untuk mengelilingi semua ini. Tapi memang semua terbayar sih, setelah kita melihat pemandangan yang luar biasa. Oke, ini ala cheethouse. Ini macam-macam anggrek ada di sini. Keren ya, asri. Ini ada spot foto. Kita dipotohin masnya. Mas fotografer. Ini nanti fotonya ada di pintu keluar ya? Oh, kalau mau cetak tinggal pilih gitu. Dilihatnya boleh dicetak. Oh iya. Terima kasih mas. Terima kasih ya. Jadi ada beberapa spot itu, yang kita bisa dipotohin fotografer. Yang memang ada, disediakan di sini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Gitu. Kalau nggak bawa fotografer, nggak bawa kamera, boleh lah. Tinggal cetak, jadi. Oke, sekarang kita ada di bazar anggrek. Banyak anggrek di sini ya. Ada kaktus juga. Tuh. 10 ribu. Bawanya kayak mati di jalan. Wess. Nontek. Ini 15 ribu. 15 ribu. 10 ribu. Itu yang 60 ribu di atas yang agak gedean. Mencari juga nih kaktus, apa namanya? Koboy. Koboy. Ini yang warna warna air. Nah, ini yang warna warna air. 60 ribu. Nah, ini ada spot bola pimpong. Wih, unik ya. Jadi, ini kayak di galaksi gitu lah ya. Ada di antara bintang-bintang. Alah. Bintang-bintang. Bintang-bintang. Di balik foto yang bagus, akan selalu ada usaha yang luar biasa. Ini contohnya. Ini contohnya. Ini contohnya. Oh iya, untuk toiletnya itu unik ya. Unik, ada di mana aja. Unik, ada beberapa spot sepanjang kita jalan itu tiap beberapa meter. Kayaknya ada sih, beberapa puluh meter. Nah, ini toiletnya. Bentuknya itu segitiga. Nah, gitu. Kayak gini. Unik ya. Nah. Kita lihat kayak gini. Ini sekarang kita masuk ke area rabbit forest. Rabbit, klinci. Forest, hutan. Jadi, klinci hutan. Kita lihat apakah banyak klinci di dalam sana. Kita ke rabbit forest dulu. Ini rabbit forest. Rabbit forest, rabbit forest. Ini apa? Ini masuk. Ini masuk. Dorong. Enggak. Ini masuk. Pintu masuknya ya. Dorong aja. Masuknya gratis. Yang bayar itu pakannya. Pakannya 10.000 perikat. Tuh, klinci-nya ada. Banyak juga ya. Nana. Ya, itu tadi judul lagunya. Nana. Ini ada kulineran. Ada sultu bogor, ayam penyet Rice bowl dan lain-lain ya Jadi kalau lapar Bisa makan di area Bawah ini Ini kayaknya udah dekat Pemberhentian Apa namanya? Parkir dia sih Settle Ini orchid Castle Orchid castle itu kayak Main ATV Tapi ATV versi anak-anak ATV mini Bukan ATV sih, sepeda ya Tuh sepeda disana Pertama anak-anak umur Tiga tahunan lah 40 ribu masuk Tempat bermain anak-anak juga Kayaknya lima tahunan sih Outbound mini Buat yang gak kuat tuh naik Naik mobil golf Efakuasi Oh ini efakuasi naman yan Efakuasi nene nene Pakaitu Maaf ya mai Maaf ya mai berdua naiknya apa, berdua ini kan gudanya, mungkin namanya ucup ucup, ucup boleh foto di atas gudanya bagus deh yang besar tuh berani gak dia mainnya kita udah selesai jadi perjalanan kita tadi start dari jam 10 sekarang jam 12 kurang lebih 2 jam itu udah sama foto-fotonya nah, ini shuttle kita untuk ke parkiran A parkiran A A, A menurut kami, tempat ini sangat-sangat recommended buat kita yang mau healing dan refreshing ke tempat yang alam terbuka karena memang suasananya asri dan juga sejuk gimana menurut kalian? sekian video dari kami jangan lupa di like dan subscribe agar kami makin semangat untuk membuat video-video kami selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax